Tepat seminggu pencarian, Timsar bersama polisi sektor Jawai menghentikan pencarian nelayan yang hilang saat melaut di Laut Natuna. Dalam pencarian tersebut, Timsar bersama polisi dan dibantu seluruh nelayan kecematan Jawai bersepakat menghentikan pencarian. Kapolsek Jawai, Ibtu Ronald Deni Napitupulu menjelaskan pihaknya sudah memerintahkan anggotanya untuk kembali kesatuan, begitu juga dengan Timsar yang kembali ke pangkalannya. Dia berpesan, meskipun pencarian dihentikan, nelayan yang melaut sekirah melihat keberadaan korban agar segera melaporkan ke Timsar atau polisi Jawai. Jadi korban ini pekerjaannya adalah nelayan. Nelayan jam 3.30 pagi setiap harinya berangkat ke laut untuk mencarikan. Nah, kemudian biasanya pada pukul 10 pagi pasti ada komunikasi dengan istrinya. Tapi pada waktu itu karena tidak ada kabar kemudian ditelepon istrinya dan tidak diangkat menjadi kecurigaan bagi istrinya sehingga menyuruh tetangga daripada korban untuk mencari ke laut. Kemudian sampai di laut ditemukan sampan yang sudah tidak ada orangnya lagi. Diduga si mulia di ini tenggelam. Ronald juga berpesan agar nelayan bisa melaut dengan normal dan tetap memprioritaskan keselamatan selama melaut. CSMTV madahkannya. Terima kasih telah menonton!